Intro Bismillahirrahmanirrahim Bapak, Ibu, Sahabat Percikan Iman Baik yang hadir ataupun yang di rumah Kemarin sudah kita bahas bahwa Pernikahan itu realitanya perjuangan Bersama Nah sekarang kita akan bahas Bagian berikutnya adalah Yang melanggengkan kebahagiaan Mengabadikan kebahagiaan rumah tangga Apa, Ibu? Mengabadikan kebahagiaan rumah tangga Saya perlu jelaskan Perlu Ulang sedikit bahwa Bahagia itu Sekumpulan rasa Disitu ada seneng Disitu ada sedih Disitu ada haru Jadi jangan diartikan bahagia itu Seneng aja Dan saya sampaikan pada Ibu, Bapak Bahagia itu ada yang bersifat Material, fisik Yang suka disebut dengan Farhatun Farhatun Jadi farhatun Jadi farhatun itu bahagia yang terlihat Terukur Ya Termasuk farhatun Kalau Ibu tadinya gak punya motor Bisa beli motor Itu farhatun Adik-adik yang tadinya melamar ke siapapun ditolak Tapi melamar ke kokom Diterima Dan akhirnya nikah dengan kokom Komariah Ya Maka itu namanya farhat Ya Farhat Farhat itu kebahagiaan yang terukur Terlihat Bersifat Duniawi Maksud duniawi itu sementara Jadi denger ya Bahagia dunia Enggak ada yang terus aja Contoh yang tadi Bambang bisa menikah dengan kokom Bahagia Tapi setelah 5, 6 bulan, 8 bulan Menjadi biasa aja Bahagia itu menjadi turun Back to reality Jadi balik lagi ke biasa Itu namanya farhat Kalau saya Makan basotahu Saya lagi lapar Saya seneng basotahu Saya merasa farhat Dengan basotahu itu Tapi begitu sudah Kenyang Saya disodorin lagi Ayo Pak Am Tambah lagi Udah cukup Kenapa? Nah farhahnya sudah habis Jadi Seseneng-senengnya saya Sama basotahu Ada di titik Ya sudah tuh Cukup Ya kan gitu Bapak waktu belum punya motor Nabung segala macam Pas punya motor Tiap Pertama kali Bapak bangun Yang dipegang motor Bukan istri Dia lapar Yang punya motor baru Apalagi itu pertama kali punya motor Tapi nanti Setelah 2-3 bulan Enggak gitu Nah itu namanya farhah Jadi farhah Seneng Tapi Seseneng-senengnya ya Sementara gitu Ada istilah Kapan nikah Kemarin Agustus Ihh Pantesan Atumeni Pacepang-cepang Wah Pangenten baru Nah setelah Pangenten bari Kan baru Ada bari Lama Boroboro Pacepang-cepang Soktivella Sampai tinggalin di MPI Nah Jadi artinya Itu namanya farhah Kalau sa'adah mah Bahagia yang sifatnya abad Abadi Nah Kita akan bahas bagian kedua Melanggengkan kebahagiaan Mengabadikan kebahagiaan Kebahagiaan hakiki keluarga itu Ibu, bapak, adik-adik, anak-anakku tercinta Bukan di dunia Kebahagiaan keluarga yang hakiki Itu Sa'ad berkumpul di surga Nah itu Itu tolong diingat Jadi bahagianya Bahagia hakiki rumah tangga Bukan di dunia Tidak ada orang yang rumah tangganya Bahagia hakiki Di dunia Itu gak ada Karena rumah tangga bahagia di dunia Lebih ke farhah tadi yang saya ceritakan Nah Untuk lebih jelas Ustadz Aseb Silahkan dan teman-teman Buka surat Apur Ayat 21 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Waladzina amanu Wattaba'atshum Duryatuhum Bi'imanin alhaqna Bi'imanin alhaqna Duryatuhim Wa ma'alatnahum Wa ma'alatnahum Wa ma'alatnahum Min'amalihim Min'shayi Nah ini teman-teman, bapak, ibu, sahabat, majlis percikan iman Orang-orang beriman Dan anak cucu mereka yang mengikutinya Dalam keadaan iman Jadi orang-orang beriman Terus anak cucu mereka mengikuti keimanan itu Al-haq nabihim zurriyatahum Kami pertemukan mereka dengan anak cucunya di dalam surga Jadi bisa gak kita bertemu dengan anak cucu di surga Ini ayatnya Tapi Si anak cucu itu mengikuti pendahulunya Mengikuti ayahnya, mengikuti ibunya, mengikuti nenek, kakeknya Nabi imanin Mengikuti keimanannya Al-haq nabihim zurriyatahum Kami pertemukan mereka Ya Kami pertemukan mereka dengan anak cucunya di dalam surga Wama alatnahu min amalihi min syai Kami tidak mengurangi sedikitpun Pahala amal kebaikan mereka Dan setiap orang Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya Teman-teman, Bapak Ibu Camkan ayat ini dalam-dalam Bahwa kita semua terikat oleh apa yang kita kerjakan Kalau soleh Insyaallah kesolehan Kalau buruk Tentu saja keburukan Jadi manusia itu terikat dengan apa yang diperbuatnya Selama kita Anak cucu kita Pasangan hidup kita Terikat oleh agama Terikat oleh nilai-nilai kebaikan dan kebenaran Terikat oleh amal soleh Maka itu akan jadi pengikat Yang menyebabkan Allah mempertemukan mereka di dalam surga Nah tentu saja semoga kita pun Oleh Allah dipertemukan dalam surga Kita selalu hadir dengan niat yang tulus Tidak ada yang menggerakkan hati kita Kecuali silaturahmi dan bermajlis naklim Sok Saya kadang-kadang merenung Teman-teman tuh Gak pernah aku kita dikasih ongkos Ustadz Tidak ada orang ngasih ongkos ke mereka Cahi ke kakara kamari ayah Eta ke kudu bawa tumbler sendiri Air disediakan ya bu ya Tapi kudu bawa tumbler Gak boleh Gak boleh Tapi ayah cahi maherang Sane skopi Kabayang tuh Bapak ibu gak pernah ku kita dikasih buras Gak pernah dikasih ongkos Gak pernah dikasih apapun Tapi kenapa bapak ibu Pernah sekali jagong Gak tak gaya Saka kakara sekali Nah Bu Tapi kenapa bapak ibu Kok istiqomah kesini Saya meyakin Tidak ada yang menggerakkan hatinya Kecuali keimanan Nah jadi semoga Tidak ada yang menggerakkan hati kita Kecuali iman Kita terikat Ya Sehingga Terikat Oleh iman inilah yang membuat Allah mempertemukan kita dalam Rahmat dan kebaikannya Dan janji Allah itu kan Tidak akan menyalahi Janji Allah itu tidak akan salah Gitu Menjanji suami ibu Geningan api kaya Nah can wujud Bapak-bapak Tengsek janji Kak istri Sampai istri Udah Udah gak minat lagi nanya Gitu Udah kebal aja Kayak cuna Piknik jeng ayah Ke pelabuhan ratu Piknik jeng ayah Ke pelabuhan ratu Nah Pas Pas sekarang Kak anak Kayak mamah-mamah Kata si papa Piknik ke pelabuhan ratu Tong dipercaya Timi miti kamu Can lahir Can lahir Selalu Mun ayah artos Pelabuhan ratu Pelabuhan ratu Nah karena Eh sama janji suami ke istri Tapi janji Allah ke kita Pasti jadi Tong khawatir Ya Gitu Nah Ini ayat Berkaitan dengan Yang eksplisitnya Yang jelasnya Kami pertemukan mereka Dengan anak cucunya Di dalam surga Jadi Allah Pertemukan kita Dengan anak kita Cucu kita Cucu cicit kita Di dalam Tapi rumusnya Mereka itu Mengikuti Nenek moyangnya Ayah ibunya Dengan keimanan Lalu ujung dari ayat ini Setiap orang Terikat dengan Apa yang Nah bu Ustadz Asep Ada yang Kalau ini Makan Bicara Tentang Kami Pertemukan mereka Dengan anak cucunya Nah tadi Ibu-ibu bertanya Asal gak ada Suami Di sini Ya kan Kata ibu Berarti Jangan anak cucu Mereka Jangan suami Gak ada Tapi gak apa-apa juga Nah Tapi ada juga yang Dengan anak cucu Arisa laki Gimana Suami Gimana Jadi Ustadz Buka Ayat tambahan Surat ke-13 Ustadz Ya Nah sudah Surat ke-13 Ayat Ini Ayat 23 24 Ustadz Arokdu 23 24 Ya Ini karena Masih ada yang Ragu Ini makan Kami Pertemukan mereka Dengan anak cucu Tadi ibu-ibu Ada yang berbisik Hari dengan suami Mana Nah Saya tunjukkan Ayatnya Ya Gitu Saya tunjukkan Ayatnya Maka Ustadz Teman-teman Udah temukan Arokdu 23 24 3 24 Ya Mana A'udzubillah Minasyaitanirrojim Jannatu adni Yadkhulunaha Wa'amansalah Wa'amansalahmin Yadkhulunaha Wa'amansalahmin Minasyaitanirrojim 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 Mereka Mereka masuk Mereka masuk Yadkhulunaha Mereka masuk Mereka masuk ke dalam surga Adan Wa'amansalahmin Abaihim Bersama Orang soleh Dari nenek Moyangnya Yang dimaksud Orang soleh Dari nenek Moyang Ayah Ibu Aki Nini Ke atas Ya Gitu Wa'azwajihim Pasangan Pasangannya Nah ini ibu Ibu kan tadi nanya Hari ini kan cuma Anak cucu Hari suami Istri Nah ini pasangan Pasangannya Ya Gitu Terus Wa'azuryatihim Anak cucu Itu sama dengan yang tadi Yang surat apa Surat Atur Ayat 21 Nah disini ada Catatan Ya Wa'al malaikat Yadukhuluna Alaihim Min kullibab Para malaikat Masuk ke tempat Tempat mereka Dari semua pintu Dengar baik-baik Malaikat Datang Ketempat mereka Ke ahli surga Dari semua pintu Jadi memang Surga itu Banyak pintunya Kenapa surga itu Banyak pintunya Karena kekuatan Amal setiap orang Beda-beda Misalnya Ustadz Asep Kuat amal Di tahajud Masuk lewat Pintu tahajud Gitu Sayama Kuatnya Di sedekah Lewat Pintu sedekah Ya Kalau Pak Ilham Kuatnya itu Di Berba Apa Membantu orang Ya Meringankan beban orang Masuk ke Pintu itu Ada yang Masuk surganya itu Lewat pintu Karena dia Ngurus Ibunya Diurus Ibunya Dengan penuh Cinta Karena ibunya Sakit Bertahun-tahun Diurus Itu masuk Lewat pintu Surga Ibunya Ada juga Ada juga yang Masuk lewat Pintu surga Suaminya Karena suaminya itu Sakit Diurus sama Istrinya dengan Tabah Dengan sabar Si istri itu Masuk lewat Pintu surga Suaminya Pertanyaannya Coba Bapak Ibu yang Hadir disini Fikirkan Kira-kira Pintu surga Mana yang Akan kita Masuki Ibu-ibu Bapak disini Saya lihat Anda Kalau di Permainan Itu Masuk Dalam Wilayah Ini Tiket Terusan Kalau Di mana Di Di Dufan Pintu Terusan Apa Tiket Terusan Anda Pintu Tahajud Dai Muka Pintu Dua Brai Muka Pintu Sedekah Brai Jadi Kelihatannya Ibu Bapak Disini Dan di Antara Pintu Yang Terlebar Adalah Majelis Taklim Karena Anda Termasuk Anggota Majelis Taklim Terlincah Di Setiap Majelis Taklim Ya kan Gitu Nah Jadi Artinya Ini Isyarat Bahwa Yuk Kita Cari Kira-kira Pintu Surga Kita Apa Ya Ada Yang Diuji Dengan Rezeki Yang Seret Sing Sabar Jangan-jangan Itulah Pintu Surga Kita Mungkin Kita Jadi Orang Yang Kaya Raya Belum Tentu Kita Masuk Surga Karena Kita Menjadi Orang Yang Diuji Dengan Seret Rezeki Malah Jadi Asup Surga Bagi Bapak Ibu Yang Ku Allah Dibukakan Pintu Rezeki Yang Luasok Jadikan Itu Pintu Surga Jadi Sebenarnya Semua Orang Itu Bisa Menemukan Pintu Surganya Makanya Disini Ada Kata-kata Wal Malaikat Yad Huluna Alaimin Kulibab Dan Malaikat Masuk Dari Semua Pintu Salamun Alaikum Apa Kata Malaikat Selamat Sejahtera Atasmu Kenapa Bima Sobartum Karena Kalian Jadi Rumusnya Sabarlah Jadi Istri Sabarlah Jadi Suami Sabarlah Jadi Anak Ya kan Gitu Nah Ustadz Sabarlah Jadi Guru Kan Sudah Disuruh Melafadkan The Kalaka Munda The Da Ibu The Munda Ustadz Itu Ustadz Lewat Masuk Surga Lewat Pintu Sabar Karena Ayah Juga Guru Mangga Terserah Ibu Nah Jadi Teman-teman Itu Kebahagiaan Hakiki Nah Untuk Mencapai Kebahagiaan Hakiki Itu Ada Langkah-langkahnya Satu Pandanglah Keluarga Sebagai Amanah Tempatkan Keluarga Itu Sebagai Amanah Jadi Keluarga Amanah Suami Ibu Amanah Istri Bapak Amanah Anak Amanah Ibu Ketika Ibu Masak Kenapa Ibu Masak Ibu Melaksanakan Amanah Sebagai Istri Gitu Ibu Kenapa Aku Ngejarin Anak Ibu Punya Amanah Sebagai Ibu Bapak Kenapa Capek-capek Cari Rezeki Karena Bapak Melaksanakan Amanah Sebagai Suami Jadi Yang pertama Kalau kita Ingin Menggapai Melanggengkan Mengabadikan Kebahagiaan Kebahagiaan Hakiki Tadi ayatnya Sudah saya Sampaikan Pertama Pandang Atau Posisikan Keluarga Itu Sebagai Amanah Ya Gitu Ustaz Lihat Anisa Ayat 34 A'udhu Billahi Minas Syaitan Irwajim Arwijal Kawwamun A'lan Nisa Bima Faddal Allahu Ba'dahum Ba'dahum Ala Ba'din Wa Bimaa Bimaa Anfak Stuart Min Amu Alihim Fas Saliha Tu Kanita Tun Hafizat Nil Ba'ijid Bimaa Hafizhallah Walati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun Fa'in atanakum falatabgu alaihin nasabila inna allaha kana aliyan kabira Ya disitu ada kalimat kita bicara tentang amanah Laki-laki atau maksudnya disini suami adalah pelindung bagi wanita bagi istri Karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan Dan karena laki-laki punya amanah untuk menafkahi Jadi Quran menegaskan bahwa diantara amanah itu adalah suami pelindung Kemudian suami amanahnya menafkahi keluarga Tapi istri pun punya amanah Wanita-wanita yang soleh adalah yang taat pada Allah Dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada Jadi artinya ibu Kalau suami itu pelindung Juga suami itu wajib memberikan nafkah sandang pangan papan Sesuai kadar kemampuannya Tapi istri juga harus mengimbangi Menjadi wanita yang konitatun Taat Jadi rumus Ibu-ibu untuk masuk surga mah gampang Taat sama suami Selama nyuruh yang benar Dengar Taat selama nyuruh yang benar Ibu Kalau ibu sholat duhur jam 2 Boleh enggak? Sholat duhur jam 2 Boleh enggak? Boleh Sah Sah Bahwa ibu Afdolnya sholat di awal waktu Iya Saya cuma nanya Ibu boleh sholat jam 2? Boleh Sah Tapi ibu Menjadi tidak boleh Sholat jam 2 Ketika suami bilang gini Suami ibu Sholat ya itu Jam 1 Paling akhir Jam 2 Ibu sholat jadi haram Nggak dosa hari haram Karena Anda tidak taat sama suami Saya ulanginya Anda mah Danurusan taat Kasalaki Sok pura-pura Tengerti Anda mah Suka kini Maksudnya apa? Gini dengar Baik-baik Dengar baik-baik Istri itu Kan kita bicara tentang amanah Suami amanahnya Tadi sudah Istri Disebut Konitat Taat Gitu Yang pertama kali disebut itu Taat Ya Atuh Sama suami Selama suami itu Nyuruh yang benar Sesuatu yang Tadinya boleh Menjadi tidak boleh Kalau sudah ada Kalimat dari suami Saya kasih contoh tadi Ibu sholat jam 2 Boleh? Sah Tapi ibu sholat jam 2 Menjadi tidak boleh Kalau suami bilang gini Sholat Paling akhir jam 1 Jangan suka Melalehkan sholat Ibu kudu taat Sama suami Sholat Kudu jam 1 Paling akhir Maka jam 2 Menjadi tidak boleh Karena kudu taat Sama suami Kecuali Misalnya Ibu kudungan terka dokter Itu mah pengecualian Tapi mun ibu kan di rumah Cuma Gogoleran Rebahan Pakai baju daster Warna kuning Gambar Strawberry Waktu Kancing na coplok itu Ya Itu Baju Yang dibeli Di Pangendaran Sebelum Covid Nah Ibu Kabayang Betapa Jadi taat Yang tadinya Tidak ada Hukumnya Kalau suami sudah bilang Saya ingin tanya Ibu Kalau datang ke majelis Taklim itu Ya Sebenarnya Pilihan Ibu boleh datang Ke majelis taklim Boleh juga tidak No penting Ibu nyari ilmu Tamun kata suami Mama Dengar ya Tiap Ahad Kudu KMPI Ngaji KMPI Maka ibu Menjadi tidak boleh Nonton di Youtube Karena sudah ada Kalimat Mama Kudu KMPI Kecuali Misalnya Karena ibu Nggak enak badan Akhirnya nonton di Youtube Tapi karena ibu Sehat Jag-jag Bahkan suami Bilang Ingat Ada dana khusus Untuk ke sana Suami Ibu Keren Nyuruh Dan Ngemodalan Pokoknya Mama Wajib KMPI Tiap minggu Ada uang Sejuta Khusus Jajan Di Youtube Nggak ajak Ngasih contoh Ustaz Anu Gede Ibu Udah Ibu Tadi Suruh Ibu Tadi Modalan Maka Itu Jadi Wajib Jadi Wajib Jadi Jangan Main-main Taat Pada Suami Itu Ini Ayatnya Wanita Soleh Itu Wajib Taat Dan Wajib Menjaga Kehormatan Diri Sebagaimana Yang Allah Perintahkan Untuk Dijaga Nah Bahkan Ada catatan Dan Wanita Wanita Yang Dikhawatirkan Nusyuz Nusyuj Itu Suka Membangkang Sama Suami Ngalawan InsyaAllah Disini Tidak ada Ngalawan Temun Di rumah Hari Di masjid Sarole Hak Tidak ada Di masjid Ini Yang Ngalawan Kalau Lagi Di masjid Ngalawan Kalau Di rumah Dan Wanita Wanita Yang Dihawatirkan Nusyuz Nusyuz Itu Salah Satunya Adalah Membangkang Padahal Suami Nyuruh Benar Tapi Membangkang Faizuhun Nasihati Wahjuruhun Pilmaduji Misah Dari tempat tidur Wadribuhun Pukul Yang dimaksud Pukul Talin KDRT Dicekek Dilalap Lalap Bukan Maksudnya Kudu Diberi Nada yang Keras Ya kan Fain Fainat Kalau Istri Muta'at Fala Tabgu Alayhin Nasa Bila Kamu Jangan Berharap Berpisah Dari Mereka Ya Jangan Mencari Jalan Untuk Berpisah Inna Loha Kana Aliyan Kabiro Ini Ayat Sebenarnya Bicara Tentang Bahwa Pandang Keluarga Itu Sebagai Amanah Jadi Bapak Melihat Istri Sebagai Amanah Ibu Sebagai Istri Adalah Amanah Nah Gitu Jadi Yang Pertama Adalah Sebagai Amanah Nah Bila Kita Bisa Memposisikan Diri Sebagai Amanah Maka Otomatis Ya Diharapkan Dari Situ Hak Dan Kewajiban Akan Terpenuhi Karena Apa Amanah Suami Melaksanakan Amanah Nah Yang Kedua Jadi Kesadaran Apa Tempatkan Keluarga Sebagai Amanah Yang Kedua Amanah Terbesar Dalam Keluarga Adalah Anak Nah Ini yang kedua Bagi Bapak Ibu Yang Dititipi Anak Amanah Nambah Jadi Pandang Posisikan Keluarga Itu Sebagai Suami Amanah Istri Nah Ada Catatan Yang kedua Apa Amanah Ter Nah Ibu Bapak Kalau diantara Ibu Bapak Ada yang Oleh Allah Belum Diberi Belum Diberi Anak Mungkin Allah Melihat Baik Untuk Anda Ya Karena Yang Punya Anak Hisabnya Lebih Berat Daripada Yang Tidak Punya Anak Yang Anaknya Satu Dibanding Dengan Saya Anak Tiga Itu Hisabnya Saya Lebih Berat Teman Saya Anaknya Sembilan Itu Hisabnya Lebih Berat Lagi Apalagi Teman Saya Sembilan T Titilu Istri Pak Ilham Jangan Kaget Begitu Pak An Seng Mak Kita Oke Kayak 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 Bayang Saya Punya Tiga Anak Ustaz Asep Berapa Satu Nah Hisabnya Ustaz Asep Lebih Ringan Karena Ustaz Asep Anaknya Satu Saya Anak Tiga Lebih Berat Di audit Di hisab Nah Teman Saya Anaknya Berapa Dari Tiga Istri Itu Lebih Berat Dari Satu Istri Kan Rada Lehe Gitu Kan Ini Lebih Ribet Titilu Istri Masing-masing Tilu Anak Nah Jadi Bagi Teman-teman Yang Udah Nikah Tapi Belum Dikaruniai Anak Boleh Jadi Allah Sayang Supaya Hisab Anda Tidak Terlalu Berat Bagi Yang Dititipi Anak Jangan Main-main Amanah Terberat Dalam Hidup Ma Anak Ya Kadang Kalau Kita Merenung Ya kan Gitu Ternyata Kenapa Saya bilang Anak Itu Amanah Yang Paling Berat Karena Karena Kalau Anak Itu Masalahnya Udah Dididik Udah Dibesarkan Udah Dibesarkan Udah Sakolah Sakolah Ujung 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 Ujungnya Ustad Ustad Bakal Ditinggalin Anak Ustad Laki Perempuan Ustad Oh Kau Mau Perempuan Saat Cinta Cintanya Ustad Asep Ke Anaknya Nanti Anaknya Tos Dididik Di Sakolah Kun Dibiayaan Ditangisi Dido'a Kun Dia Dia Akan Meninggalkan Kita Ustad Ibu Bapak Siapkan Mental Bahwa Kita Kudus Siap Ditinggalin Anak Anak Kita Anak Putrinya Ustad Asep Kan Ayah Jodoh Di Cana Anak Saya Secinta Cintanya Ya Dibawa Sama Suaminya Dia Juga Membawa Istrinya Keluar Di rumah Tinggal Satu Lagi Dibawa Orang Capek Capek Ngedidik Dibawa Cope Capek Orang Nyakol Laku Dibawa Nah Jadi Anak Itu Amanah Terberat Karena Udah Kita Didik Bina Asah Asuh Asih Dibawa Dan Kita Tenggak Boleh Loh Dengar Ibu Ibu Gini Jadi Eneng Teng Pindah Ke Aceh Mama Jeng Saha Gak Boleh Misalnya Anak Anda Teng Dibawa Ke Aceh Ku Suaminya Mama Aku Kan Harus Ikut Suami Tugas Ke Aceh Ku Mama Didoakun Rumah Tangga Kamu Berkah Ari Mamah Gimana Kan Mamah Ayah Allah Gitu Ayah Allah Yang Mamah Teman Teman Di Majlis Percikan Iman Gitu Jangan Gini Yang Mama Tess Jadi Mama Jengsah Itu Tenggak Boleh Kan Suka Denggitu Neng Pokona Neng Gesnikah Tengkama Mana Jangan Kemana Di Rumah Rumah Gede Ibu Tengkak Boleh Karena Kalau Kata Suaminya Kita Pindah Rumah Walaupun Dia Rumahnya Lebih Kecil Dari Rumah Kita Mungkin Dia Ngontrak Kita Kudur Matak Disebut Amanah Terberat Ma Anak Gitu Jadi Bapak Ibu Siapkan Mental Bahwa Kita Pada Akhirnya Akan Ditinggalkan Oleh Anak Anak Kita Secinta Apapun Seasih Apapun Se Apa Perjuangan Hebat Apapun Pada Akhirnya Dia Harus Mandiri Dan Kita Nggak Boleh Nahan Nahan Jadi Jangan Ada Kata-kata Mama Mama Jangan Ya Udah Mama Matu Sama Si Ayah Capek Neng Mama Si Ayah Capek Kenapa Jadi Memang Ya Itu Ya Makanya Nah Usad Coba Dilihat Surat Al-Kahfi Ayat 46 A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajeem Al-Malu Wal-Banuna Zinatul Hayati Dunya Wal-Baqiyatul Salihatul Khairun Inda Rabbik Habi Nang Berhenti Bu Khairun Inda Rabbik Sawab Wa khairun Amala Ya Al-Malu Wal-Banun Zinatul Hayat Harta Dan Anak-anak Adalah Perhiasan Hidup Dunia Wal-Baqiyatul Salihat Namun Amal Kebaikan Yang Dilakukan Terus Menerus Lebih Baik Pahalanya Di sisi Allah Serta Lebih Baik Untuk Menjadi Harapan Nah Jadi Begini Bu Anak Itu Amanah Terberat Tapi Statusnya Dia Perhiasan Perhiasan Dalam arti Ibu Boleh Bangga Dengan Anak Boleh Apa Cinta Sama Anak Boleh Berjuang Untuk Anak Tapi Diatnya Perhiasan Anak Anak Kita Akan Diambil Oleh Orang Lain Seperti Diambil Perhiasan Saya punya Anak Milih Perhiasan Jadi Ujug Ada yang Menikahi Aja Berarti kan Perhiasan Saya Diambil Diserahkan Ya Alhamdulillah Kalau yang Ambilnya itu Amanah Jadi Memang Kudus Sadar Sesadar Sadarnya Anak Itu Amanah Terberat Tapi Dia tuh Perhiasan Yang Satu saat Harus Diambil Oleh Orang Lain Yang Ngambilnya Itu Yang Ibu Gak Tahu Diat Latar Belakangnya Apa Ya Iya kan Gak Tahu Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Anak-anak Kita tuh Diambil Oleh Orang-orang Yang Memang Punya Kesolehan Dan punya Amanah Gitu Nah Lalu Yang harus kita Jaga adalah Walbaqiyatus Salihat Amal kebaikan Yang dilakukan Terus Menerus Lebih baik Pahalanya Di sisi Tuhan Dan lebih baik Untuk menjadi Harapan Jadi artinya Amalan Yang paling Allah suka Itu yang Terus Menerus Walaupun Sedikit Bu Pak Gak Apa-apa Terus Menerus Sehari Baca Satu halaman Itu jauh Lebih bagus Kalau terus Menerus Daripada One day One juice Kapok Sehari Sehalaman 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 Sampai wafat Jauh lebih Bagus Daripada Sehari Sejuz Sehari Sejuz Sudah Sudah Dua Dua Bulan Kapok Abdi Macan Ini Capek Maca Quran Matak Yang Bagus Itu Terus Pahala Amal Kebaikan Yang dilakukan Terus Menerus Lebih Baik Pahalanya Di sisi Allah Dan Lebih Baik Untuk Menjadi Bapak Ibu Insyaallah Bakal Jadi harapan Kalau Bapak Rutin Lumayan Loh Pak Tiap Ahad Ke MPI Saumur Hirup Bapak Dikasih Lima Tahun Lima Tahun Tiap Ahad Pergi Pergi Itu Pahala Lebih Baik Untuk Menjadi Harapan Mama Menirajin Rajin Ke MPI Ini Lebih Jelas Jadi Harapan Mama Daripada Ayah Ayah Menirajin Rajin Ya lebih Jelas Harapannya Ayah Pergi Pagi Pulang Siang Itu Itu Lebih Jelas Pahalanya Dan Itulah Yang Menjadi Harapan Yuk Kita Ini Apapun Rutin Gak Apa-apa Bu Kecil Asal rutin Gak 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 Ibu Datang Ke MPI Kan Cuma Seminggu Sekali Gak Usah Dua Minggu Sekali Gak Usah Seminggu Tiga Kali Kesini Gak Usah Kami Mengadakannya Seminggu Sekali Kan Ayah Nuh Paham Nih Cik Atau MPI Seminggu Tiga Kali Oh No 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 Cek Kami Melaksanakan MPI Ini Seminggu Sekali Supaya Ibu Lebih istiqomah Konsisten Kan Gitu Terus Kalau Datang Ke MPI Tidak Harus Bergantung Kepada Orang Lain Teteh Kenapa Kemarin Gak KMPI Duh Temen Aku Pergi Aku Pergi Aku Pergi Ayan Bergantung Nate Katitin Ibu Kenapa Gak Ngaji Sineng Titin Kaditu Emang Ari Neng Titin Sok Ngabon Seng Barang Kana Angkot Yang Titin Terus Kalau Titin Gak Pergi Ngapain Juga Anda Tidak Pergi Ya Gitu Ayah Jiganya Didian Nuk Ayah Ayah Pokoknya Orang Nate Ayah Paket Dua Paket Tiga Paket Genep Kan Gitu Ani Rita Wiwi Kudu Ayah Paket Wiwi Gak Ada Nudua Tidak Ilang Oke Ibu Ini Sebelum Lanjut Ada Berita Duka Inna Lilahi Wa Inna Ilahi Roji'un Telah Berpulang Bapak Untung Wijaya Ayah Anda Buruli Buruli Tadi Ada Burulinya Disini Langsung Pulang Allahumma Firlahu Warham Hu Wa Afih Wa Afuan Hu Wa Akrim Nuzullah Wa Wasiman Karena Buruli Ini Dari Muda Sampai Sekarang Aktif Di Taman Firdaus Pendidikan Percikan Iman Dan Buruli Itu Tadi Hadir Disini Dapat Informasi Ayah Andanya Wafat Semoga Almarhum Diterima Di Sisi Allah Amalan Amalannya Diampuni Segala Kesalahannya Dan Husnul Khotima Kita Pun Semua Satu 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 Dipanggil Oleh Allah Semoga Dalam Keadaan Husnul Khotima Amin Ya Rabbul Ibu Bapak Jadi Yang Pertama Apa Yang Kedua Anak Yang Ketiga Ustadz Minggu Depan Akan Kita Lanjut Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Allah Memberkahi Kita Semoga Allah Meridoi Kita Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı 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 Altyazı